Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama Ayu Tinting dan juga Nagita Slavina seakan tak pernah padam oleh gosip-gosip biring di luar sana Dan di sini masih banyak para haters yang selalu membanding-bandingkan Ayu Tinting dan juga Nagita Slavina Dan di sini dari pernyataan para sahabat dan juga fans Ayu Tinting Rating sepi bawa nama Ayu Tinting Di beberapa kesempatan Nagita Slavina dan juga Raffi Ahmad Selalu membawa nama Ayu Tinting Seakan tak pernah bisa membiarkan Ayu untuk bisa hidup dengan tenang Di sini ada beberapa cuplikan bahwa Nagita dan juga Raffi Selalu membawa nama Ayu Tinting di salah satu acara Dan inilah yang seakan membuat ramai faran netizen membuli Ayu Tinting Karena selalu dibuat lelucon oleh mereka Dilansir langsung dari akun instagram lia liut bernebes Reforce dari roni2102 Ketika netizen mulai waras Rating sepi bawa nama Ayu Tinting Pernah bilang tidak kenal Ayu Tinting Kali ini Nagita Slavina yang sering disapa gigi Memparodikan Ayu Tinting di salah satu acaranya Malah banjir hujatan yang katanya kagak pernah nyenggol preta Ucap salah satu netizen Memang kerap kali Ayu Tinting dijadikan parodi oleh beberapa artis Tak tanggung-tanggung Raffi dan juga Nagita juga sering memparodikan Ayu dan juga Raffi Yang memang dulu pernah dekat Jangan hanya Ayu Tinting Tapi di sini Raffi dan juga Nagita memparodikan Ivan Gunawan Tapi Ivan dan juga Ayu tidak pernah membalas mereka ya Hanya senyuman yang Ayu dan juga Ipan berikan Saluteh untuk Ivan dan juga Ayu Tinting Semoga selalu sukses di dunia karir dan juga percintaannya Dan inilah parodi Ipan Gunawan yang sedang dimainkan oleh Raffi Nagita Slavina Terucap bahwa Nagita Slavina tidak pernah mengenal yang namanya Ayu Tinting Tapi di beberapa kesempatan Nagita selalu memerankan dirinya sebagai Ayu Menurut para sahabat bagaimana ya Dan di sini ada beberapa komentar dari para sahabat dan juga netizen Lucu kok katanya gak kenal sama Ayu Tinting Kok bisa peranin Ayu Tinting Cuma saran aja ya Kalau mereka memang orang berkelas Jangan nyenggol-nyenggol Ayu Tinting Yang katanya gak pernah nyenggol Pret ah Satu jam yang lalu Komentar yang ketiga Ayu pernah gak meranin jadi Nagita Berarti Ayu lebih berkelas ya kayaknya ya Kemudian juga Komentar selanjutnya Raffi gak naik Gak sebut nama Ayu Kasian Kemudian juga komentar selanjutnya Bingung orang yang dibilang berkelas tapi lawakannya nyebut nama Ayu Nama Ayu pembawa rejeki buat yang berkelas Inikah yang dibilang good attitude dari sahabat Kemudian juga di sini ada komentar lagi nih Sebenarnya masalah Ayu udah kelar Tapi mereka ini yang selalu nyenggol Menurutku sih Ayu gak pernah nyenggol Cik masih aja bawa-bawa Ayu Uhuy Tulis salah satu netizen di Instagram Oh gak bawa nama Ayu gak rame Ih gak banget deh Gak sebut Ayu Tinting gak rame ya Kan gara-gara Sultan yang nyenggol-nyenggol munuh Makanya Ayu Tinting selalu diberitakan di akun-akun gosip Coba deh pasti kalau ada acara yang ada Ayu Tintingnya Pasti ratingnya bagus Gak bawa nama Ayu Tinting gak naik daun Akun inikah yang dibilang Sultan Hahaha Yang nama Ayu Tinting yang dijadikan parodi Di sini muncullah akun-akun gosip miri Mengenai Ayu Tinting Tak tanggung-tanggung Bulian selalu datang terhadap keluarga Ayu Tinting Terutama Ayu dan juga Bill Kiel Sumaira Raja Dan ini adalah salah satu wajah haters Yang selalu membuli Ayu Tinting Selain Kartika Damayanti Dan sekarang sudah dibuktikan nih Ada beberapa bukti bahwa Akun tersebut ialah haters Ayu Tinting Direpost dari akun Instagram Mama Rembo Bukti kejahatan Friska Silcilia Bukti jejak digital Friska Silcilia Pemilik akun Nuansa Bening Yang sekarang berganti nama menjadi drama Queen Empa Dan inilah beberapa bukti bulian yang dilontarkan oleh Priscilia terhadap Ayu Tinting Dan inilah salah satu bulian yang dilontarkan terhadap Ayu Tinting oleh Nuansa Bening Mukanya tambah serem Habis tarik benang Suntik, glaskin, dan kromosom pun tetap terlihat tuwir Aura pelakor tak pernah bohong Dan masih banyak lagi foto Ayu Tinting yang diparodikan dan diberikan kata-kata yang kasar Semoga ya Apa yang dilontarkan oleh Nuansa Bening Dan inilah muka dari akun Instagram Nuansa Bening Semoga banyak bisa bertaubat dan tidak melakukan pelanggaran lagi ya Apalagi bulian tersebut dilontarkan langsung terhadap orang yang belum dikenal sama sekali Dan berita selanjutnya nih masih dengan Nuansa Ayu Tinting yang selalu menjadi viral dan juga luar biasa Masih dalam pembulian yang dilakukan oleh Kartika Damayanti terhadap Ayu Tinting Yang saat itu kedua orang tua Ayu Tinting langsung mendatangi rumah kediaman dari KD di Bojodogoro Dan dampaknya makin panjang nih Ayah Rojak dan juga Umi Kalsum dilaporkan ke pihak kepolisian oleh keluarga dari Kartika Damayanti Wah wah dunia semakin terbalik ya Yang dibuli malah dilaporkan oleh pihak yang membuli Semoga ada keajaiban indah nih di setiap permasalahan yang terjadi terhadap Ayu dan juga keluarganya Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan Oke sahabat doa terbaik kita berikan untuk Ayu semoga selalu kuat dan semoga selalu tambah menghadapi apapun yang dilontarkan oleh para pemuli terhadap dirinya Oke sahabat tetap dukung Ayu dan tetap support Ayu ya agar menjadi wanita yang lebih kuat lagi Oke sahabat inilah beberapa informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan ini Jangan lupa terus dukung channel ini agar channel ini selalu berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru Teruptured tentunya mengenai Ayu Ting Ting Semoga kasusnya bersama Kartika Damayanti menemui titik terang Dan si pemuli segera mendapatkan balasan yang setimpul atas apa yang telah diperbuat Oke sahabat semua selamat malam selamat beristirahat dan selamat bekerja kembali untuk sahabat semua di rumah